Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumsul, per hari ini 20 September 2022, pasien yang dirawat di rumah sehat Wisma Atlet Jakabaring kini nihil atau tidak ada pasien yang menjalani isolasi. Dr. Trisna Warman, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai pengelola rumah sehat Wisma Atlet Jakabaring menjelaskan, kosongnya pasien yang menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakabaring terhitung sejak hari ini 20 September 2022, karena beberapa hari lalu ada satu orang yang isoman dengan gejala ringan dan sudah pulang. Hal tersebut menunjukkan tren yang baik diiringi dengan kasus aktif per hari COVID-19 yang kini fluktuaktif naik turun di kisaran angka 10 atau belasan orang saja. Namun tetap rumah sehat Wisma Atlet Jakabaring disiagakan. Dengan Wisma Atlet sendiri Pak sebagai fasilitas untuk COVID-19 seperti apa Pak? Jadi Wisma Atlet tetap kita fungsikan selaku untuk karantina, kemarin cepat kita akan berhentikan, tiba-tiba pada saat mau kita berhentikan, mau tutup, eh ada kasus, sitip. Jadi kita rawat. Agar pasien isolasi di Wisma Atlet Jakabaring tidak kembali terisi, masyarakat terus ditekankan untuk selalu sadar dalam menerapkan protokol kesehatan dan turut mengsukseskan pelaksanaan vaksinasi khususnya booster sehingga herd immunity di wilayah Sumsel tercapai. Oktaol Farisi, Paul TV Humanity di wilayah Sumsel benar-benar tercapai.